Mungkin teman-teman disini Tau lah kalau saya analogikan itu seorang pemain sepak bola Pemain sepak bola itu pasti secara pribadi dia punya sikap ataupun mental Seorang pemain bola lah ya Dimana dia larinya juga bagus Kecepatannya mengejar bola juga bagus Tekniknya, skillnya bermain ataupun mengoper bola juga bagus Gitu juga dengan kreator dia punya sikapnya teman-teman Nah saya mau teman-teman sekalian disini Ketika mau jadi youtuber Teman-teman punya sikap-sikap ini Ciri-ciri youtuber yaitu percaya diri, konsisten Jangan gampang menyerah dan juga tentunya kreatif Karena kalau teman-teman gak punya ini Teman-teman ya itu tadi Gak konsisten Ya sama aja bohong Bagal gagal di jalan teman-teman Lalu berikutnya Nah disini teman-teman mungkin kenal ini Maile ya Ini dari Riau teman-teman Content creator dari Riau Teman-teman kalau mau jadi youtuber juga harus punya ciri-ciri khasnya gitu ya Nah kalau saya lihat disini Maile ini dia ciri khasnya itu kayak freman Kadang-kadang jadi ojol Jadi teman-teman kalau di desa pun ngebangun channel youtube Branding channelnya itu kalau bisa berbeda Walaupun mungkin saat ini mengelola sebuah channel tipi desa seperti itu Tapi harus punya esensi yang berbeda dengan tipi desa yang lain Kalau sama semua ya Kita kan ada 65 gitu ya Sebisanya ini berbeda karakternya teman-teman Mungkin yang dari Papua pakai aja bahasa Papua Bangga dengan bahasa Jawa Yang dari Simalungan pakai bahasa Bataknya gitu Jadi kalau teman-teman melihat channel youtube Misalnya mengelola channel youtube tipi desa Pakai karakter daerahnya masing-masing Karena semakin kaya Karakternya itu makin membuat orang semakin penasaran Bahkan mungkin semakin militan Karena ngerasa eh ini perwakilan daerah saya nih Nah teman-teman jadi harus menonjolkan sisi itu Agar teman-teman terlihat berbeda dan unik tentunya Nah ini dia pak Saya punya rumusnya Biar teman-teman ini agak bingung gitu Kalau mau memulai buat konten Nah kita lihat di Kediri itu ada namanya Kampung Inggris Kenapa bisa Kampung Inggris itu seterkenal itu sekarang Nah karena mereka punya dan tahu apa value Yang mereka mau tawarkan Apa yang mereka jual Bahasa Inggris Dimana dilihat dari minat orang-orang yang ada disitu Suka banget Bahasa Inggris Lalu kekuatannya dari Kampung Dan disitu banyak kursusan seperti itu ya Lalu siapa yang akan menjadi audience Mereka di luar sana yang suka belajar Bahasa Inggris Lalu mereka punya konten Yaitu adalah Kampung Inggris Dan mungkin teman-teman bisa create Di desa teman-teman masing-masing Nanti konsep seperti ini Biar gak bingung gitu Ini rumusnya Biasanya saya kasih rumus Kalau teman-teman itu mau buat konten Bingung mau buat konten Ini rumusnya teman-teman Boleh di screenshot Di capture Ataupun mungkin Di tapet ya Nah lalu kamera Ini nomor sekian Jadi teman-teman kalau mau jadi youtuber Ah saya gak punya kamera mas Gak mungkin saya bisa jadi youtuber gitu ya Kalau menurut pengalaman saya Mengajar peserta prakerja itu Saya selalu bilang ke peserta Jangan teman-teman punya pemikiran Bahwa kamera itu harus ada duluan Kamera itu nomor 5 teman-teman Jadi teman-teman sebaiknya Jangan ngeluarin modal dulu Khususnya Ngeluarin uang ya Ketika teman-teman merasa Bahwa ini masih memulai Karena kalau gak berhasil Ya itu tadi Udah ngeluarin uang banyak-banyak Beli kamera Beli laptop Jadi Kalau bisa teman-teman masih memulai Apalagi di desa ya Pakai ke handphone aja dulu teman-teman Sekarang mengedit di handphone juga bisa Merekam juga bisa Jadi jangan jadikan alasan Kalau teman-teman Gak punya kamera mas Gak bagus merekam Handphone teman-teman aja dulu dimulai Belajar teknik Mengambil gambar gitu ya Itu udah cukup bagus Di zaman sekarang ya Nah Lalu teman-teman belajar Optimasi upload Ini juga penting menurut saya Jadi ketika teman-teman Udah bisa nge-upload yang bener Udah tau apa itu keyword Udah tau menentukan judul yang bener Udah tau apa itu header Ataupun sampul Saya yakin channel teman-teman itu Nanti bakal lebih menarik Dilihatnya gitu ya Lalu analisis Kenapa saya gak ditonton ya mas Gitu ya Jadi teman-teman Teman-teman gak ditonton Bukan berarti channel teman-teman itu jelek Videonya jelek Tapi mungkin gak sesuai selera audiens Jadi Kalau video teman-teman gak ditonton Coba cari tau apa selera penonton Teman-teman Lalu kasih sesuatu hal yang mungkin mereka sukai Agar video teman-teman ditonton Dan yang terakhir Teman-teman Ya Disini saya lihat Pengen banyak yang viral Pengen banyak yang ditonton Strateginya gimana Cari tau konten apa yang paling disukai penonton Buat konten tersebut kurang lebih 10 sampai 12 video Saya yakin itu bakal jadi positioning buat teman-teman di channel youtube-nya teman-teman masing-masing Nah Dari 8 ini teman-teman Kalau teman-teman mungkin Udah bisa Implementasikan ke 8 step tadi Ketika kamu berhasil ya Mengelola channel youtube teman-teman Orientasinya gak cuman gaji dari youtube teman-teman Ya Ketika teman-teman tadi berhasil Optimasi channel teman-teman Punya 8 tips tadi Yang saya sampaikan Teman-teman orientasinya gak cuman gajian dari youtube Adsense dari youtube Tapi youtube adalah salah satu alat untuk menggajimu Nah Jadi kalau teman-teman berhasil optimasinya Teman-teman tau strateginya gimana Youtube ini cuma salah satu media aja teman-teman Karena kita punya platform tiktok Kita punya platform apa lagi yang bisa kita gunakan Instagram itu bisa banget jadi cuan Jadi teman-teman jangan berharap Kalau kita punya channel youtube Pasti kita bakal cuan dari youtube Belum tentu juga Tapi teman-teman punya beberapa ranah yang bisa teman-teman ambil Kalau mau jadi youtuber Nah ini dia Nah pengalaman saya teman-teman Setelah saya terjun menjadi youtuber Saya sudah pernah kerjasama affiliate content Teman-teman bisa lakukan dengan beberapa marketplace gitu ya Saya sudah di endorse Jual materi kelas MLS Ataupun mungkin webinar Ataupun mengisi talk show Jual musik atau buku Jual jasa foto atau video Jual hobi seni dan lukisan lainnya Dan bahkan juga bisa jual jasa tur dan kreatif lainnya Jadi teman-teman jangan mikir bahwa kayak Kalau kita jadi youtuber itu Penghasilannya hanya dari youtube Youtube itu medianya Ngejual produk ini teman-teman Ngejual produk ini pengetahuan teman-teman Gitu Nah Ini juga sering ditanyain ke saya Di desa saya nggak ada yang menarik mas Apa yang bisa saya jual gitu ya kira-kira ya Nah Kita masuk ke sini teman-teman Ini tadi yang saya bilang Teman-teman bisa cari tahu apa yang paling unik Di desa teman-teman Apa kekuatan desa teman-teman Siapa kira-kira yang teman-teman targetkan Dan jadilah konten teman-teman Kita belajar dari sini teman-teman Kita buat konten tentang desa Cari tahu keunikan desa teman-teman Mereka percaya Maka mereka bakal datang ke desa teman-teman Dan ngelihat produk dan jasa yang dijual Nah Kalau teman-teman merasa kayak Ini mimpi nih Kayaknya tulang tio ngejualnya mimpi gitu ya Kita ngelihat dari Jepang teman-teman ya Jepang itu di perang dunia kedua itu Mereka kalah perang ya Dari Amerika ya teman-teman ya Nah Jadi karena mereka udah gak punya apa-apa teman-teman Mereka udah kalah perang Apa yang mereka bisa jual Mereka jual kreatif teman-teman Maka mereka ciptakan Astro Boy Nah kalau teman-teman tahu mungkin ya Karena ini tahun 62 gitu Teman-teman mungkin banyak tahu nih Astro Boy itu adalah Manga yang diciptakan oleh Osama Suzuka ya teman-teman ya Dimana mereka Di dalam manga ini Pak Suryo ya Mereka jualnya itu budaya pak Nah mereka jualnya Kenalin kimono itu apa Dorayaki makanan dorayaki itu apa Ramen itu apa Nah Lalu disini kita lihat nih Mungkin teman-teman juga tahu manga Naruto ya Naruto itu Saya ngelihat Saya dari kecil nontonnya dari SD gitu ya Saya nontonnya Naruto gitu ya Sekarang Masih ada tuh pak Serialnya ini masih ada Nah Yang uniknya dimana gitu pak Naruto itu masuk Indonesia tahun 99 Yang nonton anak kecil Saya masih kecil dulu itu Tapi tunggu 20 tahun kemudian pak Mereka ini jadi lokomotif Kenapa saya bilang gitu Karena di dalamnya ada yang tadi tuh Ngenalin apa itu budaya Jepang Apa itu kayak Makanan Jepang Jadi saya Kecil dulu kan tahu ya Kalau Naruto ini makannya ramen gitu Jadi ketika mereka buka ramen di Indonesia gitu ya Saya jadi tahu Oh ini ramen Saya makan gitu Oh ini yang namanya dorayaki Saya pengen coba gitu Karena Dulu pernah saya tonton di Naruto Di serial-serial ini Jadi itu yang mereka lakukan teman-teman Jadi Jepang ini gak punya SDM dulu nih teman-teman ya Sumber daya manusianya juga Gak sehat gitu ya Karena kalah perang dunia kedua Jadi mereka Yang cuman mereka bisa jual itu Ya itu Hal-hal yang kreatif Jadi Saya harap Teman-teman bisa menangkap momen ini ya Jadi Jangan cuman kayak mikir Apa ya bisa yang saya bisa jual dari desa saya Teman-teman bisa lihat Mereka jualnya apa Jualnya Ya ini Manga Cuman cerita-cerita kartun seperti itu Tapi di dalam kartun itu Mereka selipkan budaya Memperkenalkan kimono Memperkenalkan makanan Ketika 20 tahun kemudian Mereka udah pada gede penontonnya gitu ya Awalnya disepelekan Yang nonton ini cuman anak kecil Ternyata mereka Jadi lokomotif Untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia Jadi produk-produk yang masuk ke Indonesia jadi gampang Mereka udah tau Ya itu tadi Makanan-makanannya Budayanya Dan mungkin Ininya jadi Jadi digemari gitu ya Tokoh-tokoh ini jadi digemari Jadi Mereka tuh keren banget Mereka jual komik Action figure Ramen Shushi Kimono Jepang Bunga Sakura Mereka juga jual teman-teman Nah Kan sebenernya kita bisa punya tuh Masing-masing di daerah kita Mereka bunga Sakura loh Bunga Sakura mereka jual gitu Datang Karena ini lagi musimnya bunga Sakura Bisa foto gitu di Jepang Hanya seperti itu teman-teman yang mereka jual Jadi Saya harap teman-teman bisa lebih lagi melihat peluang ya Di daerah teman-teman masing-masing Jangan cuman mikir kayak gimana ya Saya dapet uang dari Action Tapi Apa yang bisa saya tawarkan ya Kepada orang Biar datang ke daerah-daerah saya gitu Nah gitu teman-teman kurang lebih Nah Sebenernya kita udah pernah buat Pak Surno Saya sering banget Udah pernah buat di Indonesia Kayaknya udah pernah berhasil saya lihat Makanya ada Cerita Dong yang batu gantung Kalau sebenernya ini dieksekusi dengan baik Pak Ini bakal jadi histori yang baik Nah Jadi kalau di desa teman-teman Bisa teman-teman ciptakan seperti ini ya Ini menarik banget teman-teman Nah Kayak cerita batu gantung Jadi saya ke Danau Toba itu Nggak cuma ngelihat danaunya Tapi ada Cerita dongeng Yang bisa saya lihat Oh ini batu gantung Malin kundang di Sumatera Barat Ini kan sebenernya Ya kan Cerita fiksi ya Ataupun dongeng ya Tapi Karena mungkin Dulu yang Mengelola Yang mendirect cerita dongengnya ini Kemana-mana ya Dari mulut ke mulut Jadi ini Kayak dikenang gitu Dikenali orang gitu Kurang lebih kayak gitu Strategi yang dibuat oleh Jepang Teman-teman Dan Ada Film yang berhasil Menurut saya Ya itu adalah Ini dia Pak Nah Ini dongeng yang berhasil Pak Ini dulu di Twitter ini KKN Desa Penari Nah Dan fun factnya teman-teman Yang nonton Tembus 9 juta Film terlaris Di Indonesia Nah Jadi teman-teman Kalau teman-teman bilang Saya dari desa Apa yang bisa saya tawarkan Ini dia Buktinya Hanya sebuah cerita Karangan dongeng Yang dibuat di Twitter Dan akhirnya viral Dan yang nonton 9 juta Wah keren banget Royaltinya tentunya ya Jadi Kalau hal ini Bisa kita kembangkan Teman-teman dengan bangga Mempromosikan desanya Tidak hanya sekedar Mikirin Adson aja Tapi apa yang bisa dijual Dari desa teman-teman Ya saya yakin Kedepannya Ya Nggak perlu heran Gitu teman-teman ya Kalau Nanti di Jakarta Mungkin makanan Kebudayaan teman-teman Yang ada di daerah Bisa dikenal di Jakarta Ataupun di luar negeri Gitu ya Nah apalagi sekarang Udah ada film-film ini ya Bumi Langit Yang marvelnya Indonesia Mungkin kalau ada Budaya-budaya desa Di sini yang diselipkan Mungkin Kedepannya kita nggak heran Kalau nanti Di Faris sana Ada Yang namanya Pecelele gitu ya Nah Kurang lebih gitu teman-teman ya Jadi strateginya adalah Harusnya teman-teman Dengan bangga Mempromosikan daerah teman-teman Mikirnya adalah Nggak hanya dapat cuan Orientasinya Nggak hanya cuan Dari Youtube itu Adson Tapi banyak yang bisa kita jual Dari hal-hal yang unik Yang bisa kita Sampaikan Ke orang di luar sana Bahwa desa kita itu juga unik Kalau perlu kita create Ciptakan Seperti itu Sampai jumpa di video